Nyalah, lu ngapain lagi? Hei, no! Gak raga, hei! Gak gitu! Hei, jangan raga! Hei, hei! Diam-diam! Emang ke laki gitu loh, kalau pikir ganjim-diam. Gila dia! Ah! Gak mau! Weh, aduh bau kandang ini teringat rumahku zaman dulu yang panji ke rumah yang kita main buaya itulah. Om Heru itu dulu rumahnya juga sama, didedikasikan untuk reptil. Si kurus teman-teman yang tempoh hari dianterin sama si penunjuk Haji Saka. Siapa? Hei, no! Kok kamu jadi kurang ajar sekarang? Ini, wih parah banget pertama datang, pertama dikasihin rei. Itu ngawur, udah kurus, jelek. Tapi ngaco ini om. Ngaco, hati-hati. Itunya apa namanya? Nyerangnya seenak-enak jidat dia. Shut, shut, bro! Wuh, ini. Cuman untuk kalian gak nih? Please, karena. Beri hal berdua. Orang yang sudah lama dan profesional, tangannya bisa gerak sendiri. Kalo misalkan di tangguler. Reflexnya udah bagus. Tuh kan, ulernya gak mundur-mundur, males tuh. Intinya sih bukan cuma keberanian. Ada hitung-hitungan dan perhitungan juga itu. Tuh. Wih! Wah itu om, maksudnya. Oh. Jadi, ngedadak tiba-tiba gitu. Jadi, kunci kalo kita mainan ulang, terutama KC, kita gak boleh lepas dari ngawas kepalanya. Ya om. Jadi, itu yang seringkali temen-temen lupa. Banyak yang nonton, kasihkan. Wah. Iya. Sehat itu kurus dari mana? Ya iya om. Oh dikasih makan ke kontrol, kandangnya bersih terus. Ya sehat lah om. Ini udah bisa dirilis udah. Cuman, aku masih belum dapet zonanya. Next lah nanti, abis ini. Nah. Dilihat, jangan sampai tempat itu sering buat lalu-lalang orang aja. Iya ya om ya. Ini bener-bener safety lah. Nah. Kita walaupun kita menyelamatkan ular, tapi kita juga perlu menyelamatkan orang. Nyawa orang lainnya. Bener. Apalagi King Cobra ini kan bener-bener bahaya ya om ya. Hei. Hei. Hei Mak. Oh ini yang namanya Garaga. Iya. Buka aja. Lu ngapain lagi? Hei. No, Garaga eh. Gak gitu. Hei. Gak raga. Hei. Hei. Gak raga. Hei. 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 Dia biasanya gak bisa dia. Ini om. Hei. Wah ngawurnya. Hei. 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 Emang ke laki gitu om. Kalo ke cewek ganjanya nolibilah dia. Hei. 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 Tari om. Sorry sorry. Anak ini soalnya emang karakternya aneh. Hei. Hei. Gak boleh. Gak boleh gitu. Gak mau dia. Om jangan dia pegang kepala gitu om. Bentarnya malah ini. Sorry. Oke. Bentar malah akunya. Gini. Dia sensitive pegang kepala? Enggak. Maksudnya emang anak ini gak pernah aku kasarin sama sekali. Oh oke. Nah mendingan om pake ulti gitu aja. Hei. 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 Ya raga sayang. Orang baik semua kok. Serius. Tapi dia mintanya dihalus terus ya? Iya dia gak bisa sama sekali di ini om. Traumaan banget. Sampai hari ini ke Irfan tuh. Kayak gitu tuh. Uh parah jebret-cebret kalo dia cewek gitu. Yang emang lemah lembut kayak aku om kalo ketemu sama cewek gitu. Ayo. Mau ngapain juga. Masalahnya kalo kita gak pegang kepala sih. Gimana kita mau kebelek sih. Biar aku pegang kepala aja. Biar aja sih. Biar aja sih. Ini. Ya. Itu kan temen-temen masih belum pernah liat nih. Bukan. 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 Apa namanya. Titik cacingnya om. Tapi kecil banget kalo titik cacingnya tuh. Sebentar ya. Ini om. Tuh. Ini nih om. Tuh. Oh ini mah. Ini nih. Kayak tadi cuma tuh. Menurut om itu cacing juga bukan. Garaga diem. Garaga, garaga. Garaga diem. Kenapa he? Diam, diam, diam. Garaga. Shhh. 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 Jauh batin. Eh. Nakau, nakau. Ada tuh. Ada om Indra. Ada om Heru. Cacing di. Iya om ya. Iya kan. Nih temen-temen nih. Ini nih. Titiknya nih. Titik cacingnya nih. Oke. Garaga. Diam. Diam, nak. Shhh. 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 Nah. Ini agak ditencangan ini gak apa-apa sih, Wan. Ditahan dulu aja, Wan. Emang. Iya. Ini om. Jadi kalau ngeblek gini, Ji. Jangan melintang, Ji. Tapi dia harus membujur. Oh, ngikutin tikul tipis itu ya? Iya. Jadi kalau dia melintang, yang ditakutkan dia akan memotong jaringan syarapnya. Iya. Kalau membujur gak ya, Ogu? Jadi dia semua membujur. Pinsetnya. Uh, cacing bener temen-temen. Di zoom aja. Kalau bisa tuh. Kelihatan. Cacing. Uh, bang cacingnya cacing. Ini tuh. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan telur masih. Udah tuh. Udah tuh. Tuh. Wah. Lihat. Huu. Huu. ... Wih. Huu. Toda puas. Udah… Ya. Ah. Iya apa tuh ah tuh eh akhirnya masih ada ya Oh iya bener masih ada ini tuh masuknya dia cacing kulit ya tuh tuh nah itu masih ada oh iya bener udah cukup ya Umi cukup aku karena Nah, betadine fungsinya cuma untuk desinfektan ringan, tapi kalau alkohol dia nggak cuma bunuh telur-telur kacing, tapi dia juga mengeringkan bekas luka secara cepat, emang efeknya dia agak lebih kecil. Dan kemampuan ular buat nyembuhin luka luar biasa ya om? Luar biasa. Karena apa? Karena ada itu om, kandungan yang tadi om bilang itu? Untuk sistem kandung tubuh dia, bagus banget. Dan setamin yang dia punya juga. Udah sembuh-sembuh ya om? Kalau parasit cacing, apakah ada kemungkinan darahnya ular ini itu bisa masih terinfeksi om? Kalau untuk cacing kulit sebenarnya nggak sih? Nggak ya om ya? Nggak, kalau untuk cacing kulit dia hanya ke permukaan. Tapi kalau untuk ke cacing perut, kalau dia sudah parah, baru dia bisa ke darah. Aduh. Tapi kalau dia masih belum parah, telurnya nggak sampai ke darah. Berarti kalau cacing kulit masih oke om? Karena bisa diinfeksiin lewat kutu, itu om ya? Ya, apa. Tapi ini saran om, mending dirawat dulu untuk dilihat perkembangannya atau aku bisa langsung rilis lagi ke lokasi? Ini mending dirawat dulu, Ji. Ya om ya. Biar dilihat ya. Jadi dirawat dulu, kita tengok perkembangannya bagaimana, baru kalau memang bekas lukanya juga udah sembuh. Kemudian karakternya untuk makannya, teknik berburunya itu kan? Dari makan manja dengan makan liar beda. Beda, betul. Aparin itu cuma buat ngontrol, Ray. Ada yang nelor, betinanya. Itu sama karena kutu juga om, di sana. Berarti emang tinggal aku bedah aja nggak apa-apa ya om ya? Nggak apa-apa, langsung dibedah aja. Eh kutu, lagi cacing maksudnya. Ada kutunya juga emang banyak gitu. Berarti ini aku rawat dulu sambil lihat perkembangannya kayak gimana ya. Ini mending dirawat dulu, karena kalau langsung dilepas liarkan, dia kemungkinan karena dia masih ada luka, kans untuk terkena cacingnya lebih tinggi. Benar sih. Bahkan kena parasit- parasit yang lain. Ini bukan cuma punya panji nih om, punya subscriber juga. Wih banyak yang nitipin banget soalnya masalah gar-raga kena cacing ini. Aku sebenernya jadi kayak lebay. Biasanya juga gue kelet-kelet aja gitu kan. Cuma karena permintaan dari para penggemarnya dia. Untuk, Kak tolong ya sampai nginbok, sampai DM, sampai dateng beberapa kesini. Kalau mau ngobatin gar-raga itu profesional aja. Pakai dokter, pakai apa. Ya kita undang dokter, udah kemarin tuh dokter hewan. Pertama temenku yang biasa nangani iguana sama kura-kura. Mungkin kan angan gar-raga gak? Enggak ah katanya. Kapan? Kadai gue. Jadi emang banyak dokter hewan sih. Tapi dokter hewan spesialis ular itu yang bisa dikatakan sangat-sangat minim. Iya. Gitu loh. Padahal di Jogja dokter itu ya. Selamat. Selamat Raharjo itu senior juga sih itu ya om ya. Orang lama. Buat Om Heru, Bang Indra, Ridwan, dan Ray. Makasih banyak ya. Udah mau bantuin Panji buat ngangkat parasi cacing yang ada di gar-raga. Nah buat temen-temen yang emang mau ngucapin makasih juga nih. Kepada mereka para manusia hebat yang peduli akan kelestarian ular. Temen-temen bisa subscribe channelnya para master disini. Dan bantu juga subscribe channelnya Ray selaku partner saya disini. Aduh gak kemana-mana mereka temen-temen. Tuh mangkapa ada. Alpri juga ada gak kemana-mana. Bahkan hari ini aja masih sama Panji. Jadi gak ada masalah kalau kalian emang suka sama Alpri dan Kapa. Subscribe channelnya biar tahu info mereka. Udah ya Panji pamit dulu. Assalamualaikum. Sehat lalu temen-temen semua. Assalamualaikum.